Salam Damai Sejahtera bagimu Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Jumpa kembali dalam rendungan harian di hari Kamis tanggal 1 Desember 2022. Mari kita berdoa. Tolong kami untuk dapat memahami dengan benar, terangi hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh sungguh-sungguh menjalani kehidupan ini dengan takut akan Tuhan. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin Bacaan Alkitab Dari kisah para rasul pasal 1 ayat 15 sampai ayat 26. Matias dipilih menggantikan Judas. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan roh kudus dengan perantaraan daub tentang Judas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Judas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya, lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri, Hakal Dhamma. Artinya tanah darah, sebab ada tertulis dalam kitab Masmur, Biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke sorga meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Lalu mereka mengumpulkan dua orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Justus dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, Untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Judas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya. Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias, dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan kesebelas rasul itu. Amin. Tema renungan kita ialah, Karena ia yang paling mengenalmu. Belana ia mandu untan daiko. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, John Calvin, Sang reformator, Menggunakan gambaran nafas sebagai bagian iman Kristen. Ia mengatakan, Doa adalah nafas hidup orang percaya. Pernyataan ini bukan lagi hal yang asing bagi kita, Terutama jawaban atas pertanyaan tentang, Apakah doa itu? Lalu bagaimana dengan doa para murid dalam kisah para rasul, Pasal 1 ayat 15 sampai 26, Saudara-saudara, Saat para murid tengah bergumul menantikan roh kudus, Petrus berdiri di tengah-tengah saudara-saudara seimannya untuk membicarakan pengganti Judas Iskariot. Tegasnya, Posisi yang ditinggalkan Judas harus diisi sebagai bagian dari saksi kebangkitan Kristus. Untuk menentukan pengganti tersebut, Mereka berdoa dan meminta petunjuk kepada Allah, Dan menggunakan undi sebagai instrumennya. Membuang undi merupakan peraturan yang sangat dihormati di masyarakat Israel purba, Dan lasim untuk dilakukan dalam pengambilan keputusan. Akhirnya, Doa dan undi menjatuhkan pilihan pada Matias. Doa menjadi sangat penting, Dan menyerahkan keputusan pengganti Judas pada Allah. Keberserahan itu dibarengi dengan keyakinan bahwa Allah lah yang paling mengenal hati semua orang. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Kerap kita mengungkapkan tanglanatan daerah Kapuang. Sikap semacam ini tidak mencerminkan makna doa yang sesungguhnya. Tentu Allah begitu mengenal hati setiap orang, Tetapi ia juga mengingatkan agar kita semakin mendekatkan diri kepadanya di dalam doa. Doa membuat kita semakin intim dengan Allah. Dan jawaban atas pergumulan merupakan jawaban yang terbaik. Dialah yang paling mengenal hatimu. Pertanyaan bagi kita adalah, Apakah doa telah mencari pusat dari kehidupan kita? Tanpa doa, sesungguhnya iman kita sudah mati. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapak kami dalam surga. Kami bersyukur bahwa Engkau lah Allah yang paling mengenal hati semua orang. Mengenal hati setiap kami. Kami mohon kiranya dalam perjalanan kehidupan kami. Kami pun senantiasa terus membangun kehidupan yang intim dengan Allah. Karena kami yakin bahwa Engkau Allah akan terus menopang dan melindungi kami dalam segala hal. Kami bersyukur oleh kuasamu kami boleh menikmati kehidupan karuniamu. Menjalani kehidupan sepanjang hari ini, kami pertaruhkan dalam kuasa Tuhan. Kiranya ditopanglah setiap kami untuk mengembang tanggung jawab dan peran yang Tuhan percayakan bagi masing-masing kami. Anak-anak kami yang sementara mengikuti semester, kiranya terus diberkati untuk tetap setia, tekun dan giat, berusaha dan berjuang. Kiranya mereka akan menjadi anak-anak sukses dalam Tuhan. Dan kami berdoa, kiranya di masa muda mereka, mereka menjadi anak-anak muda yang sungguh-sungguh bertanggung jawab dalam kehidupan ini. Diberkatilah kiranya saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit oleh kuasa Tuhan mereka dipulihkan. Yang berduka dihiburkan, yang berbeban berat, akan senantiasa ditopang, dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Mampukan setiap orang tua untuk dapat berperan dengan benar, mendidik mengarahkan keluarga, anak-anak karunia Tuhan. Dalam masa tua, setiap orang tua kami, kiranya dijaga, dilindungi, sehingga mereka terus berbahagia di masa tua mereka. Dalam pencapaian yang boleh diraih oleh cemaat Tuhan, baik itu lewat keberhasilan-keberhasilan, maupun juga dalam menikmati pertambahan usia. Kiranya senantiasa dihayati dalam tuntunan kasih sayang Tuhan, sehingga terus juga mampu bersyukur dalam segala hal. Untuk majelis gerejamu, bersama dengan pengurus OIG, diberkati dalam menata pelayanan di tengah-tengah cemaat Tuhan. Gereja Tuhan akan senantiasa menjadi saksi Tuhan di tengah kehidupan ini. Demikian, kami pun terus menopang dalam doa, kiranya pemerintah kami ditopang untuk tetap mampu memimpin bangsa ini dengan benar dan adil. Bapak di surga, berkati dan lindungi kami di sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang hidup karunia Tuhan. Ampuni dosa kami, sempurnakanlah doa kami. Kami berdoa, dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan jurus selamat kami. Amin. Sahabat rendungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat beraktifitas hari ini. Tetaplah semangat, tetaplah jaga kesehatan, salam sehat, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih telah menonton!